Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys cak mujib Gimana kabar teman teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala merah bahaya Malah petaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Banyak sekali diperpincangkan tentang Profilman profilman yang ada di Malaysia Terutama sekarang yang lagi hits banget Yaitu film pahlawan Malaysia yaitu matkilau Yang dibintangi salah satu Tokoh juga di Indonesia Yaitu Yayan Ruhyan Nah disini teman teman sekalian Info terbaru bahwasannya Masya Allah antusias warga Malaysia, masyarakat Malaysia Terhadap film ini sangat sangatlah besar So ini merupakan Tanda bahwasannya semangat Juang kita semua Akan istilahnya tumbuh, akan istilahnya Keluar daripada jiwa Raga kita ini karena kita Tahu sejarah Jadi sangat sangat penting sekali Apabila kita mengetahui sejarah seseorang Ataupun pahlawan kita Maka semangat juang kita pun akan berkobar Maka daripada itu teman teman sekalian Marilah kita sedikit banyak mempelajari sejarah Agar kita tidak lupa tentang sejarah asal muasal kita Maka daripada itu disini ada sebuah video Dimana ini akan mengingatkan kita kembali kepada Pahlawan yaitu matkilau Nah disini ada sebuah video dari channel Bangku Chai Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe Dan disini videonya adalah Meremang saat keris matkilau dibuka oleh Cucu matkilau sendiri Cikgu Al-Hamadi Masya Allah Jadi disini kita akan melihat Bagaimana istilahnya penampakan keris Daripada almarhum matkilau Yang diberikan daripada Tuk Gajah yaitu ayah daripada matkilau Nah disebutkan disini juga Saat keris matkilau dibuka oleh Cucunda matkilau sendiri Cikgu Al-Hamadi Disaksikan dato Ustadz Badlisyah Keris ini pemberian tok Gajah kepada matkilau Wow Jadi kalau zaman dahulu Istilahnya kalau kita tahu Banyak istilahnya pendekar-pendekar kita Ya pahlawan-pahlawan kita Menggunakan keris Dimana keris ini sangat-sangat berguna sekali Karena juga ada sebagian keris-keris yang ada khadamnya Keris-keris yang biasa juga ada Tapi kebanyakan yang pendekar itu Kebanyakan mereka mempunyai khadam Yang mana keris bisa istilahnya terbang Yang mana keris itu bisa menghilang dengan sendiri aja Dan lain sebagainya Wallahualam Oke yang kita bahas disini Dan kita akan menonton langsung istilahnya Gimana penampakan Daripada keris matkilau So jom Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya dulu Klik tombol subscribe dan like di bawah Terima kasih Jom kita tengok videonya Let's go Allahumma salli'ala Allahumma salli'ala Salallahu ala ala muhammad Masya Allah Allahumma salli'ala Oh 16 tahun guys Jadi diberikan daripada Tok Gajah ke matkilau Usianya 16 tahun Masya Allah Masih muda lagi Berarti matkilau ini sudah banyak menguasai ilmu silat juga Di usia seperti itu Makanya Biasanya seperti itu sih yang saya tahu Allahuakbar Berarti sudah hebat duluan ya matkilau Maksudnya Asal dia daripada Tok Gajah lah Ya Masya Allah Kalau orang pakai keris di sini Mungkin dia boleh tahu lah Mana ini keris paham Saya tak tahu lah Betul-betul Allahumma salli'ala Allahumma salli'ala Allahumma salli'ala Allahumma salli'ala Zaman fitnah betul Allahumma salli'ala Semua sekiranya Nak belarau Buatnya kiri 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 Allahuakbar Kita jago masjid ni Masjid negeri Sutan Ahmad 1 Jadi Sutan Ahmad 1 ni Sutan pertama Semua pendekor ni adalah Di bawah dia Oh Masya Allah Pahang ya Weh Seronok lah kat sana guys Oke guys Sebelum lanjut video ini Karena tadi pembacaan al-fatihahnya Dari video ini juga kurang ini ya Maksudnya Gak komplit gitu Tiba-tiba udah selesai aja videonya Mari kita terlebih dahulu Khususkan Ya Al-fatihah Kepada Tuk Gajah Dan juga Matkilau Ya Al-marhum kedua ini adalah Pahlawan Jadi kita menghargai itu Dan kita Sebagai muslim Mempunyai cara Untuk senantiasa Memberikan kebahagiaan Kepada mereka Balasan bagi mereka Agar mereka istilahnya Senang disana Mari kita Fatihahkan kepada mereka Dan Niat daripada Lubuk hati kita Kita berterima kasih kepada mereka Meminta kepada Allah Agar Dosa-dosanya Diampuni oleh Allah Dan diberikan Derajat yang tinggi Al-Fatihah 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 Dimanapun mereka Di mana pun mereka yang muslim Kita khususkan Ya Kepada mereka semua Dal-muslimin Awal muslimat Agar juga mereka Mendapatkan Mendapatkan Kebahagiaan Dari kita juga semua Karena Mau tidak mau Mereka adalah Pahlawan Bayi kita Juga nenek Moyang kita Mari kita khususkan Fatihah Sekali lagi Dan sekali lagi Teman-teman sekalian Kita khususkan Kepada ibu bapak kita Nenek-nenek kita Kakek-kakek kita Semua Buyud kita Ya keluarga kita Semua Kita kirimkan Fatihah Agar mereka Bahagia Senantiasa Al-Fatihah A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyakan A'budu Alhamdulillahirrahmanirrahim Warahmanirrahim Wa'afihim Wa'afu'anhum Wa'akrim Nuzulahum Wa'asim Dakhalahum Baghusulhum Bi'l-Mae Wa'as-salj Wa'al-barat Allahumma Aj'alhum Min Ahlil Jannah Allahumma Aj'alhum Min Ahlil Jannah Allahumma Aj'alhum Min Ahlil Jannah Bi'l-Mae 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 Wa'as-salam Wa'as-salam Subhanallah Rabbika Rabbil Ezzat Amma Yasifun Wa'as-salam Alal Mursad Wa'alhamdulillah Baik teman-temanku sekalian Yang dimuliakan Allah SWT Mari kita sejenak Membaca komentar-komentar Yang ada disini ya Bagaimana istilahnya Respon daripada netizen Ketika mengetahui Keris daripada Almarhum Madkilau Yang diberikan oleh ayahnya Yaitu Tok Gajah Bangganya aku jadi anak Melayu Semoga Allah menjaga Islam Anak-anak Melayu Bersatu teguh bercerai Kita jangan Tak akan hilang Melayu di dunia Bumi sama dipijak Langit sama dijunjung Namun Islam tetap agamaku Melayu bangsaku Syukur masih ada jati diri Sebagai orang Melayu Jangan hilangkan adat dan budaya Melayu Biar mati hingga ke tulang putih Jagad Sakaraya Melayu Tetap tidak boleh dipatah-patah Sendi empat kerat diguna di tanah kalam Allahu Oke Banyak sekali komentar-komentarnya disini guys Disini juga ada Aku harap semua dapat tengok video ini penuh Cek gue sendiri dah bagitahu Keris itu kosong Cuma besi biasa Tiada apa-apa Dia minta kita hentikan akal Asal keris Mesti-mesti ada isi Betul Tidak semua keris ada isinya Ada beberapa memang yang diisi Seperti itu Tergantung daripada ilmu dan juga kekuatannya Seperti itu guys Tapi Wallahuala Kita yang awam juga tidak tahu Tapi kalau kita pernah belajar itu pasti tahu Seperti itu Terang lagi nyata Meminta pertolongan Jangan jin adalah syirik dan berdosa besar Betul sekali Apa yang lagi Hina kita menjadi mainan dan perhambaan jin Betul sekali guys Jadi jangan sampai istilahnya kita percaya terhadap jin Ataupun iblis Ataupun setan Kalau kita bersekutu dengannya Maka kita akan menjadi orang yang paling rugi Maka daripada itu Jangan pernah kedukun Jangan pernah kedukun Karena kedukun itu Bisa membuat teman-teman syirik Dan masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar Itu tandanya kita menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Percaya kepada dukun Percaya kepada keris Dan percaya kepada makhluk-makhluk lainnya Selain Allah subhanahu wa ta'ala Satukan tawhid kita Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jom semua orang Melayu kita Buanglah stigma Asal keris Mesti berpenghuni Asal pahlawan Pasti ada ilmu sakti Sebab itu kita kekal mundur sampai bila-bila Betul Jadi stigma kita itu Jangan sampai Semua keris itu ada khadamnya Tidak Tidak sembarangan keris itu ada khadamnya Dan tidak semua benda juga yang dikeramatkan itu ada khadamnya Tapi pasti Ya kan Kita ini hidup berdampingan dengan jin Karena dalam Al-Quran Ada jin islam Ada jin kafir Ada jin yang memang bajingan Ada jin yang kampret juga ada gitu kan Maksudnya Jin-jin yang memang kurang ajar Jin-jin yang memang ditugaskan oleh ketua mereka Untuk menggoda manusia Ada suami istri bisa bercerai Ada dalam rumah tangga hanya bertengkar saja Ada anak yang membunuh bapaknya Ada bapak membunuh anaknya Itu semua daripada godaan-godaan syaitan Maka daripada itu Takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Perbanyak zikir kepada Allah Perbanyak istilahnya Melakukan kebaikan-kebaikan Dan jagalah wudhu kita InsyaAllah kita aman Kita damai di dalam hati Maupun dalam jiwa Dan fikiran kita InsyaAllah Dan disini juga banyak MasyaAllah Allahu Akbar Subhanallah Bangga kita dilahirkan Jadi anak Melayu Takbir Allahu Akbar Dan disini banyak sekali guys Komentar-komentarnya Salah cara cabut keris itu Aku pernah kena sound dengan pakcik Aku cabut keris macam itu Dia kata Kalau keris ada isi cabut Boleh tiba-tiba Tenggamuk tikam Orang keliling Dah oke Cara cabut keris Nak belek Bukan jam tu Itu cara buka Untuk berlawan Ataupun mengamuk Oke Karena Keris ini Sudah dibilang Tadi di komentar juga Bahwasannya keris ini kosong Tidak ada isinya Jadi aman-aman saja Teman-teman So mungkin itu saja Video kali ini guys Terima kasih Buat teman-teman semuanya Sudah tengok video ini Sampai selesai Gimana komentar Teman-teman sekalian Ketika melihat Keris Almarhumat kilau ini So terima kasih Buat teman-teman semua Langsung saja komen Dikak bawah Macam mana Komentar teman-teman Pendapat teman-teman Tentang keris ini Jom buat teman-teman semua Yang belum subscribe Silahkan subscribe Karena saya lihat di analitik Bahwasannya banyak orang Yang tengok video saya ini Tanpa mensubscribe Saya sarankan Buat teman-teman semua Untuk subscribe Agar saya semangat lagi Lebih semangat lagi Dalam membuat video Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Wallahualamissalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih